Intro Sawadika Sawadika Ketemu lagi di Kogiko TV bersama saya Putri Miranti Dan saya Arindi Kita dari 3 Food Concept Kenapa Sawadika? Karena hari ini kita akan Masak-masakan khas Thailand Bukan begitu? Dan si Putri ini jagonya masakan Thailand Jadi hari ini kita masak apapun? Hari ini kita akan masak salah satu Menu favorit mereka yaitu Pat Thai Untuk Pat Thai yang pertama kali Kita harus bikin adalah sausnya Sausnya ini tuh bahannya Hanya terdiri dari 4 ingredient Yaitu ada asam jawa Terus kita pakai kacar ikan Gula merah dan juga gula putih Tapi sausnya ini harus dimasak Jadi gak bisa hanya dicampur aja Karena kalau dicampur aja Nanti rasanya tuh kurang looh Jadi itu rahasianya sebenarnya Lokoh tuh lakon sih Lokoh tuh disini nih rasanya kayak Gitu Rasanya kurang menyatu gitu Iya Oke ini campur dulu Jadi dia udah hancur Bentuknya seperti ini Sebenarnya bedanya apa sih asam jawa Asam kandis sama Jenis asamnya beda Kalau misalnya asam jawa ini Yang biasanya dibilang tamarin Kalau asam kandis itu tuh Dia bentuknya lebih kering Terus dia gak ada dagingnya Kalau ini kan ada dagingnya nih Jadi dia kayak asam-asaman gitu ya Rasanya sih hampir sama Asam-asaman Tapi memang beda jenis Terus kita masukin gula pasir Terus kita masukin juga kecap asinnya Eh bentar Kecap asinnya itu kecap asin Thailand Nah itu dia Pertanyaannya bagus sekali Saudara Jadi emang kalau misalnya untuk masakan Thailand Kita harus pakai kecap asin Kecapnya kecap Thailand Jadi kalau misalnya mau lihat Di supermarket gampang aja Cari yang memang product of Thailand Karena memang kecap asinnya dia itu beda Aromanya itu sangat beda dengan yang Chinese Jadi kalau misalnya masakan Thailand itu Yang bikin aromanya tuh khas banget Itu ketumbar Ketumbar mau daunnya Mau akarnya Mau bijinya Itu tuh yang salah-salah yang bikin khas banget Dan juga si kecap asin ini Ya tapi emang bener ya put ya Maksudnya masakan Thailand tuh banyak pakai asam ya Iya Asam jawa Terus dia gitu Jeruk nipis Kadang-kadang juga dari tomat Jadi emang Mereka tuh suka rasa yang fresh Sekarang kita bisa langsung masak Mie-nya Dan ini pakai mie Rice noodle Rice noodle-nya tuh yang bikin meda Dia ukurannya Kalau kueckel itu lebih besar Bihun udah tau dong Pasti kecil banget Nah kalau ini tuh diantaranya Nah si mie-nya ini kita rendam aja Kira-kira satu jam Air panas Air biasa Karena kalau air panas Takutnya nanti dia terlalu Sogy Apa lembek Oh iya Dan pakai bawang merah Sama bawang putih Terus Udah kita tumis dulu sampai harum Oke Kalau misalnya kayak udah mulai berubah Jadi transparan kayak gini Sekarang masukin telurnya Terus Ini pakai ebi Yang udah direndam disini Kalau misalnya gak mau pakai ebi Boleh pakai udang fresh Terus udah gitu kita masukin si mie-nya Dan dry shrimp ini Ini ingredients ini ya Yang maksudnya dia yang harus ada Kita masukkan si bumbunya Tuh Hati-hati ada biji-bijinya Biji asamnya yang harusnya dimasukin Ada kuncinya itu Segala sesuatu yang lebih fresh pasti Itu rasanya lebih enak Karena kalau dibotong pasti udah ada Bahan pengawetnya Coba dulu Eh ini tadi gak pakai garam gak pakai merica nih Enggak Yang bener Bener Karena nanti pedasnya kita kasih chili flakes Terus udah gitu Garamnya tadi kan kita udah pakai kecap asin Begitu udah matang kayak gini Kita masukkan toge Daun bawang yang kecil Tahu Kita tas lagi Jagoan loh Putri lah Saya itu pernah magang jadi Tukang patai Udah nih begini aja nih Gampang banget kan Gila gampang Jadi kuncinya tuh emang di sosnya aja Ini dia patainya udah jadi Sedap Boleh dong mencobain Boleh dong Tapi kalau misalnya mau makan Jangan lupa ya Kondimensya semua harus lengkap Dan harus tercampur rata Jadi ada kacang Ada chili flakes Ada jeruk nipis Yang harus kita persin Aduh Sedap Udah gitu Yang lucunya Yang mungkin jarang ya Kita pakai Itu adalah gula Jadi kita taburin gula pasir Dan ini harus diaduk juga Itu komplimen rasanya banget Kalau misalnya mau coba di rumah Untuk resep lengkapnya Langsung aja lihat di www.kokiku.tv Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini Dan jangan lupa subscribe cho kênh lalas